Kita ini kadang-kadang dendam barang yang tidak penting dalam hidup kita Orang lain yang main bola disana Dengan Madrid lawan Barcelona Kita yang dendam Lu siapa? Angkatan yang keluarga dari Ronaldo Dia di dendam Itu Rosy dengan Marquez Lu tidak kenal kita Tidak kenal Saudara mau terkenal, garmah dia tidak kenal Angkatan yang dendam itu Lu tunggu minggu depan Lu masih tidak ikut Lu marah Lu siapa? Ingat, suari labu Muka hari Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan kita Surat Kolose Pasal 3 Kolose Pasal 3 Ayat 5 sampai ayat yang ke-17 Kolose Pasal 3 Ayat 5 sampai ayat yang ke-17 Manusia Baru Karena itu Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu Yaitu percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga keselakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu Mendatangkan murka Allah Atas orang-orang murah Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Tetap selamatlah suai Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan katakanlah kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama Serta melakukan Serta kelakuannya Dan telah menyenangkan manusia baru Yang terus-menerus diperbarui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar halnya Dalam hal ini Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi Orang bersunat atau orang tak bersunat Orang barbar atau orang skit Budak atau orang berdeka Tetapi Kristus adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Karena itu Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Kemudahan Kerenahan hati Kelemah lembutan Dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu berbuat juga Ada demikian Dan di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Hendaklah damai sejata Kristus Memerintah dalam hati Karena untuk itulah Kamu telah dipanggil Menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaan Yang didantara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menegur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan masmur Dan puji-pujian dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur kepada Allah Di dalam hatimu Dan segala sesuatu Yang kamu lakukan dengan perkataan Atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia Kepada Allah Bapak kita Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Kita mulai dari hal-hal Laman dulu Pertanyaan begini Ada kan sekolah banyak Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah Tidak ke atas Kenapa ke atas Kalau sekolah jawab Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah Bukan ke atas Ada gaya gravitasi Itu kalau sekolah jawab begitu Seratus Tapi ada jawaban lain Yang lebih menolong kita Memahami Betapa Tuhan itu luar biasa bagi kita Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah Karena yang makan ada duduk di bawah Tuhan menciptakan dunia itu sangat detail Dan manusia diciptakan di bagian paling terakhir Supaya apa Supaya manusia tinggal menikmati semua yang Tuhan buat Nah sedang bayangkan Kalau waktu itu Tuhan lupa cipta gaya gravitasi Semua jatuh ke atas Sedang tidak ada yang gini Semua pasti selesai itu Terus sedang lihat Apa yang saya bilang Tuhan begitu mengingat umatnya Jauh sepenuh hari ini Ketika dunia diciptakan Tuhan sudah mengingat umatnya Pertanyaan serius Dia adalah Kita ingat Tuhan ku tidak Tuhan ingat kita Tapi kita ingat Tuhan ku tidak Saya mau tanya saudara Saudara ingat Tuhan Orang Ingat ku tidak Baik Baik Nanti kita ingat dulu bagian-bagian ini Saudara Saya setiap kali baca bagian ini Pertama kitus pasal M4 ayat 7a Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Saya suka mulai dari pertanyaan ini Dua minggu itu cepat kau lama Dua minggu cepat kau lama Lama kau cepat Kalau orang pacaran hanya dua minggu cepat kau lama Cepat Tapi kalau orang tahan lapar dua minggu cepat kau lama Jadi yang benar dua minggu cepat kau lama Lama kau cepat Cepat kau lama Lalu mulai sudah Alkitab ini tebal begini Tapi kalau setiap hari kita baca Empat pasal Lima pasal Empat pasal Lima pasal Cukup empat bulan kita baca selesai Alkitab Cukup empat bulan Pertanyaannya Empat bulan cepat kau lama Lama kau cepat Cepat kau lama Kalau orang punya hidup hanya empat bulan Cepat kau lama Lama kau cepat Tapi kalau orang tahan Orang perut sakit empat bulan Cepat kau lama Jadi yang benar empat bulan cepat kau lama Lama kau cepat Apa yang saya bilang saudara Semua itu tergantung Dua bulan empat bulan Satu tahun seumur hidupmu Kalau ada cinta disitu Ada pelagian disitu Ada kasih sayang disitu Ada suka cita Hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat Amin Tapi kalau empat bulan hanya diihak Diisi dengan muka marah Diisi dengan kejahatan Empat bulan hanya ada iri hati Saya yakin kita pun hidup terasa terlalu lama Kalau hidup Mau hidup ini berarti Isilah Dengan hal-hal yang baik Tengok cepat ini Seorang sahabat menurut sudah begini Hidup manusia itu kurang lebih 70 tahun Kalau setiap 10 tahun sama dengan 1 hari Kalau setiap 10 tahun sama dengan 1 hari Maka 70 tahun hidup Hanya kurang lebih 7 hari Berapa hari? 7 hari Hari Senin Itu umur 0 sampai 10 tahun Ada yang hari Senin disini? Ada? Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil Hari Selasa Itu umur 11 sampai 20 tahun Ada yang Selasa disini? Ada yang angkat tangan? Ingat Selasa Hari Rabu Itu umur 21 sampai 30 Yang hari Rabu Cua angkat tangan? Rabu Ingat Surabu Tilama itu Tilama Hari Kamis Itu umur 31 sampai 40 Ada yang Kamis? Saya jujur Saya Kamis malam Hari Jumat Itu umur 41 sampai 50 Ada yang sejumat disini? Ada Ingat Jumat Jumat Sedikit lagi Hari Sabtu Umur 51 sampai 60 Ada yang semalam Minggu disini? Saya tidak berani Hari Minggu Itu umur 61 sampai 70 Ada yang sehari Minggu disini? Babson Dominggu Saya tidak berani Tapi Lalu bagaimana Yang umur 71 Itu tiket Sudi tangan Pesawat yang Dilih Dilih Tiket sudi tangan Tapi kalau saya bilang Tiket sudi tangan Yang hari Selasa Hari Rabu dong Jangan senang dulu Jangan senang dulu Belum tentu Semua yang hari Selasa Bisa sampai hari Minggu Belum tentu Ada kemungkinan Kamis pagi Oh siapa Kita tahu Yang hari Rabu Jangan senang dulu Yang hari Rabu Jangan senang dulu Karena belum tentu Semua yang hari Rabu Itu bisa sampai Hari Minggu Belum tentu Ada kemungkinan Jumat pagi Waktu kita Setelah sedikit Setelah sedikit Sudah Ada yang berpapun Saya hari Rabu Tapi saya pemuka Hari Minggu Tidak apa Itu pengakuan pribadi Jadi Nah baik Sudah Lalu untuk semua itu Apa yang harus Dilakukan Apa yang harus Dilakukan Pemacaan dari tema ini Menarik Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Ini ditulis kurang lebih Yang Awal-awal Habat pertama Tapi kok sampai ini Hari Kukur selesai-selesai juga Sudah di lama ini Lalu apa maksudnya Agitab itu Coba untuk menggunakan Dua istilah ini Kronos dan Kairos Setiap kali mengatakan Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Orang punya perhatian Hanya tertuju Kepada dunia Tiamat Orang punya pikiran Hanya tertuju Kepada kapan Dunia ini berakhir Nanti dia masuk Surah Aku tidak Orang punya pikiran Hanya tertuju Di situ Tidak sekedar itu Dalam Alkitab Soal waktu Ada yang disebut Dengan Kronos Kronos itu Semacam rutinita Saja Bangun pagi Hidup pagi Siang Malam tidur Ulang besok pagi Baru Tapi yang kedua Berkaitan dengan Kairos Itu soal dengan Hal-hal yang Tidak mungkin Lagi berulang kembali Satu kali Mati itu Dua kali Pusat lagi Kita berjumpa Dengan orang-orang Yang kita kasihi Hari ini Kita ketemu dia Besok kita ketemu dia Berbeda Dibuisi Hal-hal yang Satu-satu kali Itu yang Isil yang baik Kalau hidup ini Hanya satu kali Isil yang baik Karena itu sekarang Bagaimana menanggapi Tema ini Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Saya ajak saudara Untuk memperhatikan Bagian teks ini Saudara Dia hanya Berkaitan dengan kita Untuk isi hidup Yang tinggal sedikit ini Hanya tiga hal Yang dia ingin berkaitan Pertama Matikan Matikan apa Sebentar Kita belajar Yang kedua Buang Dan yang ketiga Pakai Sama-sama Ucap Satu, dua, tiga Pertama apa Matikan Kedua apa Buang Yang ketiga apa Pakai Kita mulai Satu-satu Saya kira Teksin sangat jelas Harus tidak usah Hotbat Jujur mengerti Tapi biarkan Masa berhotbat Apa yang harus Dimatikan Yang pertama Yang harus dimatikan Adalah Percabulan Yang harus dimatikan Itu apa Coba angkat tangan Yang biasa cabur Di sini tidak ada Wah itu terlalu Hari-hari Kita ini Kalau hanya isi Dengan percabulan Kita orang Yang paling sesat Di dunia ini Harusnya Demi nama Tuhan Setelah Pemberitaan firman ini Yang cabur Yang dengar firman ini Bertobatlah Merinti Hidup ini Tidak disiapkan Untuk cabur saja Masa tidak hidup itu Cabur saja Saya tanya anak Kati kesasi dong Boleh tidur Dengan perempuan Boleh 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 Laki-laki Tidur Dengan perempuan Boleh 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 Asal dia Istrimu Yang Tidur Tidur Tidak Bangun Bangun Pun Tidak Tapi Anda Udah Sekarang Ini Pacaran Bangun Sajui Cualang Ketangan Biasa Begitu Malam Minggu Ada yang Dangan Ketangan Ada yang Jujur Sekali Sampai Kita Doakan Besok Terlalu Saudara Besok Libur Atau Malam Minggu Saudara Jangan Dari Sampai Sampai Kira Siang Ini Anda 20 Pacaran Saya Heran Mau Baga Pakai Celana Apa Itu Celana Saya Lebih Suka Sebut Dengan Celana Yang Penuh Dengan Tanda Tanya Kita Tanda Tanya Kira Dia Mungkin Pakai Tipu Adi Punya Atau Mungkin Dia Pakai Waktu S D Atau Mungkin Dia Orang Susah Yang Bisa Bili Yang Sepotong Saja Kita Tapi Pakai Pakai Di Situ Sempuh Di Dalam Lobang Goa Itu Saudara Om Apa Di Dalam Lobang Goa Itu Om Apa Rahasia Negara Apa Yang Terlalu Penting Sampai Bawa Harus Di Dalam Lobang Goa Kira 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 Di Dalam Lobang Boa Ada Yang Bagian Begitu Memulihakan Tuhan Kau Tidak Kamu Tahu Dari Ada Yang Begitu Disini Ada Jambatun Juga Habis Kita Doakan Saya Yang Kedua Jadi Menurut Paulus Ini Harus Dimatikan Harus Matikan Bukan Gunti Matikan Kedua Matikanlah Kenajisan Matikanlah Kenajisan Ini Masih Berkaitan Dengan Kekudusan Hidup Soal Pernikah Matikan Anak-anak Yang Belum Nikah Coba Angkat Tangan Kasih Adik-adik Alkitab Mencatat Begini Supaya Kamu Tidak Masuk Di Dalam Kenajisan Untuk Menjaga Kesetian Hidup Ada Tiga Tahap Yang Harus Kau Lewati Sampai Kepada Pernikahan Satu Satu Alkitab Bila Bikin Kesetian Pasal 2 Ayat 25 Untuk Masuk Pernikahan Tahap Yang Pertama Yalah Meninggalkan Orang Tua Apa Kenapa Meninggalkan Orang Tua Ada Dua Alasan Pertama Meninggalkan Orang Tua Karena Umur Supas Umur Supas Umur Ini Mewak Gili Kita Pungke Matang Kadang-kadang Tidak Mewak Gili Tapi Sudahlah Anggap Sampai Wak Gili Kenapa Karena Bertahun Tahun Kita Hidup Dengan Satu Orang Perempuan Atau Laki-laki Yang Kita Tidak Akan Melenti Berpuluh Puluh Tahun Coba Tambah Hari Tambah Cantik Tambah Hari Tambah Parah Melahkan Hidup Berpuluh Tahun Dan Dia Butuh Sebuah Gemat Tangan Emosional Untuk Menentukan Pilihan Sehingga Jangan Adi-ahdi Berumur 12 Tahun Langsung Angkat Tangan Bapak Mama Saya Tinggal Kedua Masuk Kira Nikah Itu Enak Saya Kestau Kamu Nikah Itu Tidak Seperti Yang Kamu Bayangkan Yang Kipunama Bulan Madu Itu Hanya Satu Bulan Masuk Bulan Kedua Itu Tinggal Bulan Kosong Saya Kadang Kita Pak Kulian Saya Tidak Suka Itu Pasaran Kira Sama Dan Nikah Pertama Meninggalkan Orang Tua Tapi Yang Kedua Berani Meninggalkan Orang Tua Karena Apa Karena Sudah Punya Uang Tidak Ada Orang Yang Karena Dia Terlalu Sayang Terlalu Cinta Dia Punya Istri Anak Dia Cari Orang Cina Satu Terus Dibilang Aji Kenapa Aji Tau Tidak Tau Apa Saya Terlalu Sayang Terlalu Cinta Sebu Istri Anak Kok Iya Terus Susu Satu Sudo Aji Tidak Bisa Pakai Bayang 0 Kira Modal Cinta Cukup Itu Pertama Tahap Yang Kedua Setelah Menindalkan Orang Tua Baru Bersatu Akan Tiba Saatnya Dimana Seorang Laki-laki Meninggalkan Ayah Ibunya Dan Apa Bersatu Bersatu Itu Ada Tiga Bersatu Secara Adat Karena Kita Tau Adat Makanya Ada Ihi Kenoto Ada Terang Kampu Yang Kedua Bersatu Secara Pemerintah Karena Kita Orang Indonesia Harus Dicatat Degar Republik Indonesia Bodi Kelurahan Fatu Veto Ada Satu Kakak Miskin Supaya Bersu-besu Ada Pembagian Ras Gini Dibu Dabat Begitu Ibu Lari Yang Ketiga Bersatu Secara Agama Kenapa Karena Kita Orang Beragama Dalam Proses Bersatu Ini Tidak Ada Yang Dibu Nama Kawin Lari Tidak Boleh Ada Ayo Lari 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 Tapi Yang Ketiga Yang Saya Om Dalam Kita Meninggalkan Orang Tua Bersatu Baru Tahap Yang Ketiga Telanjang Tapi Yang Ketiga Apa Meninggalkan Orang Tua Bersatu Baru Apa Telanjang Laki-laki Itu Telanjang Bagi Istrinya Istrinya Telanjang Bagi Laki-laki Itu Karena Mereka Telah Menjadi Satu Daki Satu Telanjang Bagi Satu Bukan Nari Telanjang Disini Besok Telanjang Disini Dulu Satu Tidak 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 Jelas Meninggalkan Orang Tua Bersatu Baru Baru Jangan Tidak Tidak Langsung Ayo Telanjang Barang Itu Barang Begitu Saja Matikan Yang ketiga Matikan Hawan Nafsu Matikan Apa Hawan Nafsu Dibetikan Manusia Ini Tuhan Ciptakan Satu Barang Yang Dipun Nama Nafsu Kalau Ada Manusia Tidak Nafsu Itu Itu Masalah Tapi Kalau Tiap Hari Hanya Nafsu Itu Masalah Nafsu Itu Proporsional Taruh Pada Tempat Yang Tepat Nafsu Saja Tidak Masalah Yang Menjadi Masalah Itu Kalau Tambah Kata Hawa Menjadi Apa Hawa Nafsu Hawa Itu Artinya Udara Udara Itu Ada Dimana Mana Jadi Kalau Hawa Nafsu Berarti Nafsu Dimana Mana Itu Yang Perlu Dimatikan Amin Angkat Tangan Yang Biasa Nafsu Dimana Mana Sudah Kalau tidak Ada Sudah Kesudahan Segala Sesuatu Dekati Matikan Itu Hawa Nafsu Di Disini Nafsu Disana Nafsu Dimana Mana Hatiku Nafsu Terlalu Tengah Setelah Pemberitaan Ini Harus Didoakan Anda Harus Dicipta Alibaruk Yang Berikut Dia Bila Begini Matikan Lahan Nafsu Jahat Hawa Nafsu Tujuh Nafsu Jahat Dimetikan Apa itu Nafsu Jahat Banyak Orang Diperkuda Kone Nafsu Nafsu Untuk Dapat Ruang Yang Banyak Membuat Dia Bekerja Tidak Sehat Jual Garam Bagus Di Atas Tinggi Sekali Pakai Tambah Di Bawah Ditusuk Balik Itu 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 Nafsu Itu Berintim Itu Suhari Rabu Muka Hari Minggu Waktu Kita Terus Hidup Untuk Hidup Di Situ Menurut Paulus Ini Sama Persis Dengan Keserakahan Ini Sama Persis Dengan Keserakahan Matikan Itu Banyak Orang Yang Nafsu Sekali Untuk Berkuasa Dia Diperbudak Oleh Dia Punya Lapsu Itu Kemudian Mengorbankan Orang Orang Kecil Membuat Negara Ini Menjadi Rusak Hanya Kan Nafsu Sedikit Matikan Jangan Nafsu Memperbudak Kita Yang Atur Nafsu Jangan Nafsu Atur Kita Sedang Boleh Bermimpin Untuk Jadi Apa Saja Tapi Harus Dengan Hati Nurani Yang Tulus Supaya Nafsu Tidak Menguasai Dirimu Tidak Boleh Matikan Ini Sama Dengan Penyembahan Berhala Di Titik Ini Saya Bila Kepala Sudara Ada Berhala Baru Nafsu Kita Nafsu Untuk Banyak Hal Nafsu Untuk Jadi Kaya Nafsu Untuk Jadi Tenar Nafsu Untuk Segala Macam Mematikan Kita Untuk Hidup Dalam Kekudusan Dan Itu Yang Perlu Dimatikan Dalam Konteks Ini Saya Ingin Bila Bersudara Matikan Segala Sesuatu Dalam Dirimu Yang Membuat Engkau Ingin Melawan Kehendak Allah Matikan Semua Harus Dimatikan Nanti Sementara Dibuncana Matikan Menurut Gitu Tapi Pertama Tidak Mesti Ketahui Matikan Itu Pertama Yang Matikan Kedua Buang Ini Harus Tetap Ada Tapi Buang Tidak Matikan Buang Supaya Pakai Pada Saat Yang Terpada Pemacaan Tadi Kestau Dengan Salat Sejelah Segali Yang Perlu Dibuang Itu Adalah Marah Marah Harus Dibuang Manusia Itu Boleh Marah Boleh Boleh Marah Boleh Tapi Marah Itu Proporsional Ditempatkan Pada Tempat Yang Tepat Marah Dia Punya Sifat Bukan Marah Dia Punya Badan Ayub Itu Waktu Dia Luka Dan Hujung Kaki Sampai Hujudkan Pala Dia Punya Isri Datang Marah Dia Ayub Kutukilah Tuhan Dan Matilah Ayub Marah Dibu Isri Ayub Bicara Seperti Perempuan Gila Apa yang kau mau terima yang baik saja dari Tuhan Yang tidak baik yang kau tidak mau terima Ayub Pasal 2 Ayat 9 dan 10 Dia tutup ayat itu dan kalimat yang menarik Dia bilang begini Dia suka menghabiskan perempuan Depu Isri Engkau bicara seperti perempuan gila Tapi Dalam semuanya itu Ayub Tidak berbuat dosa dengan mulutnya Dia marah Tapi tidak berbuat dosa dengan mulutnya Kenapa? Dia marah Depu Isri Depu Sifat Bukan marah Depu Isri Depu Badan Kita ini kadang-kadang marah Asal marah Harusnya kalau ada orang malas Marah Depu malas Bukan marah Depu orang Supaya atas nama kasih sayang Atas nama cinta Saya menegur kesalahanmu Sebab untuk menegur kesalahanmu Aku tidak harus menjadi musuhmu Marah dia pemalas Dan sampai tanggal dia pemalas Dia datang Terus berlupi mana Lupi mana Sesukai lupukan Lupu-lupukan sama Kekunjungi aja Itu marah Tidak-tidak asin dulu Marah proporsional Kalau ada orang Buah anak bakal lain Dan ibu suami Marah proporsional Jangan maju dong Maju bilang Itu mama sudi lah Jangan kami orang roti Marah itu proporsional Jangan sampai ada orang Buat salat Terus kita bilang Lalu orang mana Soe Pandu tas kamu Soe Itu model Nah itu betul Di sini ada yang begitu Buang eh Sebentar kita doakan Kenapa Ya sudah Segala sesuatu Sebekat Ingat Perjumpaan kita Ini bukan sebuah Kronos Sebuah rutinitas Biasa Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin Kembali Tidak mungkin Hanya satu kali terjadi dalam hidup Nah karena itu harus diisi dengan baik Termasuk hidup Kedua Buanglah dendam Buanglah apa? Dendam Ada orang yang kita tidak suka dia di sini Saya tunjuk Kenapa? Kalau pendeta benci sama kak Adi Yang rugi pendeta atau kak Adi Pendeta yang rugi Kenapa? Setiap kali kalau lihat kak Adi Punggungan Saya buat hati senang atau tidak? Setiap kali orang bicara tentang kak Adi Punggungan Saya buat hati senang atau tidak? Setiap kali kak Adi bilang selum Saya buat hati senang atau tidak? Kalau saya sayang Saya pun diri Saya tidak boleh mendendam dia Amin Jangan simpan dendam di dalam hatimu Tidak boleh Dendam itu merugikan engkau Harusnya kau mempaskan dirimu dari dendam Karena kau tidak boleh mengakhiri hidup ini dengan dendam Dendam itu akan berubah dalam sebagai kepahitan dalam hidupmu Kepahitan itu akan terpancar di wajahmu Dan saya bilang di mana-mana Ingat Muka muram Hati panas Berkat jauh Sama-sama ucap Satu, dua, tiga Muka muram Hati panas Berkat jauh Konek kawan di sebelah kukas taulia Satu, dua, tiga Muka muram Hati panas Orang dendam saja yang muka muram terus Muka seperti itu Lebur muram Cuma muka baik sedikit Muka muram Hati panas Berkat jauh Buanglah dendam Buang Tidak menolong engkau Buang Tidak menolong Tidak menolong Saudara mau terkenal Karena mau di tidak kenal Tidak menolong Tidak menolong Tidak menolong Tidak menolong Geram Geram itu buang Itu makan gigi Buang itu geram Kadang-kadang orang banggan Kalau orang takut dia Itu sama kita Setahu kalau ada gigi Makan suh Makan suh Nanti om lewatin Om Om Senang Kalau ada gigi takut Itu kebaikan Saya suka tadi Kak Eri bilang Tidak ada Orang takut di dunia Tidak ada Akan timah Waktunya Engkau akan turun Apalagi Suhari Jumat Baru tato Di sebelah sini Tato kubu-kubu Bukan saku-saku Buang itu geram Bayangkan Engkau Semuka Muram Lagi Hati panas Lagi Geram Ini orang Bu hidup Sama Kedahun pepaya Kita akan ada Di budaya Biasa Biasa Hidup Biasa-biasa Satu selalu bikin diri Inti Biasa Kali ini Kita diisi Kita diisi Dengan pikiran-pikiran yang jahat Akhirnya kita punya pikiran Tidak positif Banyak orang punya pikiran negatif Saya mau tanya saudara Yang duduk disini Pikiran positif atau negatif Positif Yakin 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 Ada satu ibu dan satu pak Dan dua bukan suami istri Dan dua masuk satu kamar Kunci pintu Kas mati lampu Saudara duduk disitu Saya datang Saya tanya Siapa di ibu kamar Saudara bilang Pak ini dan ibu itu Pertanyaan kedua Dua-dua ada buat apa disitu Pasti ada yang bilang begini Tau sendiri Tau apa Kok saya tidak tahu Mereka pikir positif sedikit Dong ada buat apa disana Minta maaf Bapak Saya tidak tahu Biasa yang pikiran jahat Dong itu yang bilang Tau sendiri Kira-kira kalau dia bilang Tau sendiri itu Pikiran positif atau negatif Kalau mau tambah Tambahlah yang positif Dong ada buat apa disitu Minta maaf Saya tidak tahu Kemungkinan besar dulu Ada berdoa Pada yang positif Disini masih pikiran positif Atau negatif Yakin Saya ingat saudara Beberapa waktu yang enggak Dulu itu di Kupang Sualayan pertama itu Hanya Dutalia Eh Sualayan pertama hanya Sualayan hanya Dutalia Saya pun termangkuru sekali Dia masuk disitu Ada ibu satu Pakai tali satu Lihat dia Lihat-lihat dia Terus ini ibu panggil Adi Malam Adi bisa berumah Ini ada bilang Bi buat apa Pokoknya Adi bisa Tapi Om Om itu malam lembu Kalau Adi pi ini sebuah alamat ya Jam tujuh pas sampai Ini sampai jam tujuh Oke boleh masuk Adi Kunci pintu Ini Om Om harus keluar Tidak apa-apa kok Biasa kalau dia keluar begini Biasa pagi baru pulang Adi Adi mau minum apa Kita minum kopi Satanta Dia bikin kopi satu Datang taruh Adi Adi minum eh Tapi abis tolong buka bagian semua Buka bagian semua Tantapi belakang datang Buah anak kecil Satu umur satu tahun lebih Menaruh tidak pakai apa-apa Terus dia begini Ini Tanta bilang Ini anak kecil Itu Kalau lu tidak makan Lu pembaham ke ini Om Om Bebo anak itu dia suka makan Minta takut dia kurus Makanya minta Bawa om Lata Tadi saudara pikir apa Tadi pikir apa Tadi pikir positif Pasan buka Taki do Buah Buah Belajar Lata pikir positif Ini orang Banyak kali kita disesatkan oleh kita Pemikiran Pemikiran Pikirin Baya Sidiqi Ini Tadawara Mung Yang Tantatali Satu Om Tidak Bulang Yung Bikiran Mula Gimana Mana Sementara Kita doakan Semparan Sini Rikot Buah Fitna Ang katanya Yang suka Fitna Tidak ada Saya suka Kata-kata ini Fitna Lebih kejam Dari Dari Tidak Memfitna Sama sekali Lebih Mereka Anda Tidak Memfitna Daripada Memfitna Tapi saudara Menyangkut ini Saya baca Satu Status Facebook Dan saya Lucu Sendiri Dia bilang Begini Kentut Yang Tidak Berbunyi Itu Lebih Kejam Daripada Membunyi Eh Kok Bisa Kentut Yang Tidak Berbunyi Lebih Kejam Dari Membunyi Iya Kenapa Karena Kentut Yang Tidak Berbunyi Akan Membuat Fitna Lutau Kok Lu Maksudnya kita Kecil-kecil Dulu Kedang Sekali Itu Bilan Bang Bang Itu Untuk Apa Untuk Tadi Tau Betul Yang Tidak Berbunyi Akan Menembulkan Fitna Padahal Fitna Itu Lebih Kejam Dari Membunuh Kesimpulannya Kentut Yang tidak Berbau Lebih Kejam Dari Bambunuh Cangkat tangan Yang biasa Diam-diam Dan Menimbulkan Fitna Mengedikan Buang Berikut Buanglah Kata-kata Kotor Yang Tugang Memaki Terbang Tangan Saya Bentar Kita Doakan Khusus Buang Kata-kata Kotor Tidak Boleh Ada Dalam Hidup Ingat Suhari Apa Rabu Muka Hari Memaki Itu Tidak Boleh Ada Ini Target Langsung Memaki Ada Pendeta Di situ Ampun 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 Ini Hanya Di Mulut Di Hati Tidak Homo Kosok Kita Bilang Apa Yang Keluar Dari Mulut Itu Gambaran Dari Hatimu Saya Punya Pengertian Sendiri Tentang Mbak 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 Mengeluarkan Barang-barang Yang Tidak Perlu Dikeluarkan Barang Dan Diam-diam Disitu Mbak Untuk Kalau Ada Kecil Umur Satu Tahun Baru Belajar Bicara Terus Kemudian Dia Maki Tanpa Kita Setuju Kita Masih Bisa Terima Dan Tidak Mengerti Anak Tidak 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 Pake Apa Bapak Mama Bumpamu Ada Tidak 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 Tapi Coba Berhenti Berhenti Yang Tidak 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 Berhenti Sebentar Kita Doakan Khusus Untuk Ingat Suhari Muka Hari Anda Tidak Tidak Menyakiri Hidupmu Yang Singkat Ini Dengan Mulut-mulut Yang Kotor Saya Tidak Boleh Kestak Cendara Nanti Mati Ulat Akan Kerum Itu Om Kosok Tapi Menyesal Kalau Hanya Karena Kata-kata Matian Yang Kau Memisahkan Dirimu Dari Kehidupan Kekudusan Bersama Kristus Berhenti Tidak Mati Mama Tidak Sebut Mama Tidak Ada Tidak Ada Kadang-kadang Mama Nih Mama Bantu Melahirkan Terus Tidak Mati Betul Tidak Mama Melahirkan Itu Baik Melahirkan Normal Maupun Melahirkan abnormal Tetap Setengah Suami Hanya Dari Luar Kau Pegang Tangan Kepala Yesus Tolong Kita Tolong Juga Mama Ya Setengah Mati Berhenti Berhenti Sekarang Sudara Matikan Sudara Buang Sudara Sekarang Saya Ingin Masuk Di Bagian Yang Paling Berhenti Apa Yang Harus Dipakai Sekarang Karena Hidup Kita Terlalu Singkat Sudah Buang Yang Kotor Tadi Sudah Metikan Semua Yang Berkaitan Dengan Kenajisan Percabulan Dan Awan Nafsu Sekarang Dia Kasih Tahu Kepala Kita Semua Yang Hidup Hari Ini Karena Segala Sesuatu Sudah Dekat Kenakanlah Yang Berlama Kenakanlah Belas Kasihan Kenakanlah Belas Kasihan Anda Hanya Hidup Sekali Dengan Banyak Orang Yang Butuh Belas Kasihan Hanya Sekali Dengan Mereka Kenakanlah Belas Kasihan Belas Kasihan Sangat Berkaitan Dengan Berbela Rasa Hidup Itu Ingat Orang Lain Sedikit Hidup Hidup Kadang Mati Rasa Baru Beli Tab Satu Putar Sampai Jangan Tiga Pagi Orang Datang Kasih Tahu Om 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 Terus Kasihan Terus 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 Baik Satu Ada Sakit Di Sebelah Lepi Kasahit Baik Ya Dia Ada Tambah 2000 Di Sepet Hidup Pake Hati Sedikit Badaya Mamati Inan Mudah Sama Don Ini Kalau Lihat Motor Ada Ditinggal Motor Itu Orang Ciptakan Pake Teknologi Tingkat Tinggi Public Yang Kerja Orang Orang Yang Otak Bagus Sekali Betul Tidak Tapi Kita Buat Ana Yang Her Semua Mata Kulian Akhirnya Itu Motor Bunyi Ke Orang Gila Wah Wah Eh Setiap Kalian Terbunyi Begitu Orang Pendoa Hanya Satu Apa Itu Cuma Tiba Bayangkan Itu Yang Hidup Itu Bela Rasa Sedikit Bela Rasa Itu Penting Untuk Hidup Ini Kita Pakai Dengan Baik Kenapa Terlalu Singkat Kita Bu Hidup Suara Apa Muka Aria Apa Kamu Tahu 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 Bikin Karena Kita Mati Rasa Ini Anak Muda Om De Orang Tua Cua Cua Apa Kau Hatset Di Dumpung Telinga Sama Kita Melari Di rumah Saki Ada Pakai Selang Info Semua Bikin 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 Apa Merinti Matikan Apa Pakailah Belas Kasihan Tapi Sudara Tahu Belas Kasihan Ini Tambah Yang Kedua Pakailah Juga Kemurahan Pakailah Juga Kemurahan Rasa Rasa Memiliki Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Orang Lain Tapi Ingat Bahwa Pekerjaan Itu Tidak Gampang Nanti Sebentar Kita Bicara Bagaimana Melakukan Hal Ini Tapi Saya Bila Kepala Sudara Pakai Kemurahan Itu Tidak Gampang Butuh Hal Yang Lebih Ibu 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 Tukang Pas Natal Terus Tiba Tiba Ada Nenek Satu Lewat Di Muka Rumah Ada Bawa Jantung Pisang Ibu Ibu Dengan Hati Yang Penuh Yang Berbelas Kasian Ibu Ibu Akan Bilang Nenek Mari Dolog Dimana Pasar OEWA Nenek Dijual Apa Jantung Pisang Pasti Orang Tidak Ambil Lagi Terus Nenek Ibu Bilang Nenek Tinggal Dimana Oh Di Bawa Mata Nenek Pulang Di Apa Jalan Kacau Jalan Siap Gula 2 Kilo Peras 5 Kilo Minyak Goreng Minyak Tanah Pange Ojek Kadang Kadang Taksi Nenek Pulang Nenek Pisang Sukacita Tiga hari Kemudian Nenek Datang Ulang Bapak Yang Lihat Terus Bapak Bila Mama Mama Nenek Sudah Tentangan 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 Kerendahan Hati Kerendahan Hati Ini Poin Paling Utama Dari Kerendahan Hati Ini Supaya Biarlah Tuhan Itu Yang Dimuliakan Jangan Biarkan Kita Pendiri Ini Dimuliakan Bahkan Lebih Lagi Daripada Tuhan Tidak Boleh Tuhan Harus Menjadi Inti Dari Segala Sesuatu Jangan Sombong Rendahkan Dirimu Rendah Hati Itu Penting Kadang Kadang Kita Jadikan Kita Pendiri Dari Pusat Dari Segala Sesuatu Pendetayaan Itu Bertobat Kira-kira 8-9 Bulan Lalu Lagi Saya Memah Pertobatan Sebagai Muka Tiap-tiap Hal Kau Bisa 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 Pemimpin Kebaktian Di Jemaat Koinonia Habis Pimpin Bercerita Dengan Ibu Pendeta Alida Salehan Insyaallah Kami Bercerita Terus Pendeta Dari Bikini Om Yandi Saya Setiga Kali Di Israel Wih Ibu Pertama Ini Taman Geksemani Saya Foto Disitu Semua Tempat Dalam Perjanjian Baru Saya Foto Habis Waktu Pulang Waktu Pulang Jangan Abia Mama Mama Supuran Cerita Sedikit Saya Coba Buka Itu Foto Buka Buka Foto Terus Taman Geksemani Saya Pemuka Disitu Terus Tunjuk Kubur Yesus Saya Pemuka Disitu Saya Jadi Malu Pak Pendeta Terus Saya Bila Begini Mama Jangan Sampai Waktu Geksemani Itu Bukan Yesus Yang Kena Tangkap Mama Yang Kena Tangkap Eh Pak Pendeta Saya Jadi Malu Pergi Kedua Kediga Kalau Ini Kubur Yesus Saya Foto Begini Supaya Saya Bercerita Ceritanya Kurang Lebih Begitu Tapi Waktu Pulang Di Rumah Itu Saya Rasa Terbeban Sekali Dengan Kisah Itu Kenapa Sebagai Pendeta Yang Tiap Hari Ada Dimana Mana Satu Kota Ke Kota Yang Lain Satu Pulau Yang Lain Saya Rasa Diri Ke Suri Bahti Saya Tidak Akun Facebook Itu Ada Dua Saya Tidak Pernahit Orang Orang Ad Sana Masih Ada Tunggu Ribuan Orang Lagi Saya Bertemanding Saya Itu Sesuatu Sedang Terus Setiap Kali Ada Dimana Mana Saya Mulai Tulis Yang Dimana Check In Disini Lihat Orang Pulaik Sepanah Akan Bila Pak Pendeta Punjam Terbang Saya Kira Saya Menikmati Segali Tuhan Saya Pikir Sekarang Siapakah Yang Kita Beritakan Jangan Sampai Kita Bukan Beritakan Tentang Tuhan Kita Beritakan Tentang Diri Kita Sendiri Kita Bukan Bawa Orang Datang Kepada Tuhan Tapi Cusur Kita Bawa Orang Datang Kepada Diri Kita Sekarang Kena Kena Keren Dahan Hati Biarlah Nama Tuhan Yang Dipermudian Jangan Rampas Situ Kemudian Tuhan Jangan Bawa Orang Datang Kepada Kristus Di Dalam Tuhan Kita Hilang Lenyap Siapa Yang Masih Berharap Kepada Tuhan Hilang Lenyap Di Dalam Kasih Kerunian Tetapi Yang Tidak Lagi Berharap Kepada Tuhan Akan Menuntut Dari Manusia Akan Menuntut Pengakuan Dari Manusia Akan Menuntut Supaya Diterima Akan Menuntut Pujian Perendahkan Dari Waktu Saya Berhenti Tidak Saya Motivasi Saya Untuk Buat Ini Supaya Dapat Pengakuan Terlalu Murah Kami Berlampas Kemuliaan Itu Kami Bawa Orang Datang Kepada Diri Kami Para Pendeta Kami Lupa Untuk Membiarkan Orang Datang Kepada Tuhan Patikan Pakailah Kerendahan Hati Orang Yang Tinggi Hati Itu Jendal Lung Akan Suka Cerita Tinggi Om Tinggi Sa Parang 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 Kita Kau Pancing Disana Balom Buang Itu Mata Kain Balom Buang Ikan Suka Luar Kau Bila Om Pancing Gitan Saudara Bayangkan Kalau manusia Model begini Yang suka Cerita Tinggi Ini Kita Gabung Di Satu Ruangan Ukuran 4x6 Baru Kestinggal Selama Dua Minggu Pulang Datang Suka Aku Bunuh Abis Cangkat Tangan Cerita Tinggi Busong Kalau Turun Di Terminal Kota Tanya Saya Tanya Ini Bukan Berta Jual Di Sini Hidup Itu Biasa Saya Selur Sombor Ayam Itu Hanya Bata Telur Satu Keliling Saya Buka Kampung Kampung Ayam Berhenti Diam Diam Sa Kelemah Lembutan Terdiri Dua Kata Yaitu Lemah Dan Jikabung Jadi Saya Bila Dimana Kami Orang NTT Kami Suami Suami Orang NTT Tidak Sampai Lemah Lembut Kami Sampai Dilemas Saja Bapak Maksud Maksud Ketika Kami Lemah Baru Kami Mengerti Kelemutan Kita Tersesaki Barat Kau Semua Maji Dulu Bermis Panggil Mama Bilang Mama 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 Terbaik Itu Kalau Ada Lemah Tapi Kalau Dia Lagi Kuat Kuat Itu Di Puncara Panggil Di Puisi Tidak Ada Sobat Sobat Siapa Suami Yang Begitu Tidak Ada Kami Suami Baik Sudah Kenakan Kelemah Lembutan Kelemah Lembutan Itu Dan Hari Kelemah Lembutan Itu Bukan Berarti Om Kelantelan Kelemah Lembutan Itu Titik Yang Paling Tengah Antara Orang Yang Marah Sekali Dan Orang Yang Tidak Marah Sekali Supaya Dia Marah Pada Waktu Yang Tepat Dan Tidak Marah Pada Waktu Yang Tidak Tepat Kelemah Lembutan Itu Bukan Kata Kata Bukan Datang Dengan Lembut Ketum Dia Pusat Mama Sayang Kita Dua Ceret Kelemah Lembutan Bukan Hidup Kelemah Lembutan Titik Paling Tengah Antara Benar Benar Marah Dan Benar Benar Tidak Marah Begitu Saudara Kira Positif Sedikit Kadang Kadang Kita Terlalu Emosional Menanggapi Segala Sesuatu Itu Tidak Baik Berikut Kenyakkan Kesabaran Kenyakkan Apa Sabar Sabar Orang Bilang Kalau Orang Sabar Nih Sayang Tuhan Tidak Sabar Mas Pencara Sabar Tapi Sabar Yang dimaksud Apa Sabar Itu Bukan Sekedar Mengunggu Waktu Bukan Terbang Terus Pesawat Delay Dua Jam Sudah Yang penting Ada HP Sudah Itu Bukan Mengunggu Maksud Kesabaran Dalam Alkitab Selalu Berkaitan Tentap Sabar Sekalipun Kamu Ada Situasi Yang Tidak Menguntungkan Sekalipun Kamu Diperlakukan Tidak Haji Sabarlah Nasehat Dalam kitab Suci Bila Begini Hai Anak-anak Hormatilah Orang Tuamu Ketika Orang Tua Sudah Memberi Semua Kebutuhan Hidupnya Orang Tua Memperhatikan Dia Orang Tua Memberikan Semua Yang Dia Mau Terus Anak-anak Dinasehati Anak-anak Hormatilah Hormatilah Orang Tua Itu Gampang Tapi Konteks Diperjanjian Baru Menatakan Lain Ketika Anak-anak Disuruh Untuk Hormati Orang Tua Konteksnya Adalah Anak-anak Itu Semer Menatakan Posisi Tidak Adil Orang Tua Mengeksploit Yang Perempuan Dijadikan Pelacur Yang Laki-laki Dijadikan Budha Mereka Dijual Untuk Kebutuhan Orang Tua Dalam Konteks Yang Mengerikan Ini Anak-anak Hormatilah Orang Tua Dibutuhkan Sebuah Kesabaran Sabar Sekalipun Kamu Angkat Angkat Tangan Yang Tiap Hari Bakal Lali Dengan Mama Tujuh Angkat Tangan Sabar Sedikit Sabar Sedikit Dia mati Kita Sering Tidak Sabar Terburu-buru Dan Saudara Tahu Orang Yang Tidak Sabar Tidak Akan Berdiri Tegak Orang Yang Tidak Sabar Itu Selalu Lompat Jauh Dan Lompat Jauh Dimana Sampai Berdiri Sampai Terroso Saudara Menerti Tidak Terroso Di Kamus Tidak Ada Di Kupang Sayang Untuk Apapun Jangan Terburu-buru Sabar Kalau Kita Belajar Dari Kitab Ini Pertam Petrus Pasal Empat Itu Kesudahan Segala Sesuatu Sedekat Bagi B Yang Begini Karena Itu Kuasain Lati Limu Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa Kuasain Dini Sedikit Itu Tanda Kesabaran Kalau Sedara Terlalu Senang Juga Tolong Kosedim Kalau Sedara Terlalu Sosa Juga Tolong Kosedim Sabar Orang Yang Tidak Sabar Itu Bisa Dipermalukan Saya Dulu Masih Kuliah Kami Waktu Mulai Semester Berapa Dikasih Pilihan Boleh Tinggal Di Asrama Terus Boleh Kurs Kami Semua Pikir Di Asrama Tuhan Banyak Kurs Kurs Kami Kurs Di Lari Pagi Satu Saat Lari Pagi Begini Ada Perempuan Cantik Pagi Pagi Sama Karya Wakti Di Mahla Begitu Kerja Di Bank Terus Laki Laki Selur Kami Beromba Sapa Yang Kira Kira Bisa Beromong Perempuan Saya Puntaman Dia Ambil Sikap Lebih Cepat Kami Ketinggalan Sejil Lebih Cepat Ternyata Ketika Dia Belum Bicara Ini Perempuan Tandingan Ini Perempuan Bila Begini Kakak Bisa Tanya Sedikit Dengan Santunya Saya Puntaman Ya Ya Bisa Kata Mana Terus Ini Nona Bila Begini Ini Jalang Potong Surabaya Kau Mana Ternyata Ini Nona Gila Memang Sabar Tujuh Bayang Sabar Tupu Lawan Tumak Rapa Jangan Ketala Yang Tukar Mak Rapa Aneh Juga Kita Terlalu Menggebu Eh Saudara Tahu Semua Yang Cepat Cepat Tuh Selalu Tidak Terlalu Bagus But Proses Dan Sabar Tenting Saudara Pernah Makan Daging Ayam Bisa Lasa Beda Ayam Kampung Ayam Apalagi Potong Bisa Ayam Kampung Kita Pihara Satu Tahun Jurnia Mas Kecing Tapi Daging Enak Dia Bukan Kemal Dia Bisa Bertelur Ayam Potong Satu Bulan Satu Bumat Ters Biasa Bikin Itu Kalau Lihat Pakai Kaca Pembesar Dia Langsung Bikin Saja Tapi Itu Ayam Potong Itu Mama Pulang Dari Pasar Ikat Salah Di Motor Turun Dibuk Kaki Patah Kalau Dia Ada Dalam Kandang Anak Rompok Motor Hogas Dua Tiga Kali Samping Kandang Besok Kita Ayam Mati Kami Ayam Tidak Mengeti Proses Hidup Sabar Sedikit Ada Yang Punya Masalah Disini Ada Tidak Usah Umur Sabar 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 Kami Selihat Ini Banyak Yang Sabar Sulari Tiga Puh Hari Di Tari Jukai Malam Juru Sabar Sekali Lagi Kukatakan Kepadamu Sabar Saya pun Teman Pendeta Di Mombere Dia Baru Abis Melahirkan Terus Enam Bulan Kemudian Dia Mau Lari Mau Turun Badan Sedikit Kalau Kelihatan Besar Mulai Lari Begini Terus Ada Anak Kecil Main Situ Tantah Tantah Ya Ketan Bukan Situ Rumah Dan Iya Ketan Di Pucara Tantah Apa itu Tantah Tidur Sama Satu Bulan Begitu Itu Dia Terpat Turun Wih Jahat Sekali Sabar 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 Tidak Apa Kapan Malam Saya Bikin Status Pakailah Kata 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 Kositif Kalau Ada Orang Bajanan Besar Jangan Bila Itu Tidak Tidak Kata 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 Tuhan Yang Positif Sayang Dari Mana Maksudnya Aku Jauh Kilihatan Sabar Saya Kali Kau 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 Orang yang tidak mengampuni Ibarat dia yang minum racun Sambil berharap orang lain yang mati Ada hal yang sakit Disini Hanya pengampunan yang bisa Membebaskan kita dari itu semua Hanya itu Pengampunan itu Seberapa pentingnya Ada dua kepentingan Pertama Siapa yang mengampuni Dia diampuni Tetapi yang kedua Siapa yang mengampuni Dia memahami karya Mengampuni itu rumit Dan orang-orang yang bersedia untuk mengampuni Ada orang-orang yang Membiarkan roh kudus itu Memampukan dia Saya ingin dengan kata lain yang saya bilang Siapa yang tidak mengampuni Tidak ada roh kudus di dalam hidupnya Tidak ada Bagian yang terakhir dari apa yang dipakai disebutkan begini Pakailah ikatan kasih 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 itu memperkokoh persaudaraan kita Persaudaraan kita itu Bukan sekedar sesuatu yang sama Tidak Persaudaraan itu berbeda Untuk membangun fungsi-fungsi yang maksimal Supaya dimana kita ada Nama Tuhan dipermuliakan Semua mungkin berbeda Persaudaraan itu seperti kolak Segala tau kolak Karena makan Kolak terdiri dari Pisang apa lagi Oji apa lagi Apa Kacang hijau apa lagi Terus dia guna apa Kolak Kalau saudara makan itu pisang Masih rasa pisang atau tidak Masih tapi dia diberi kita rasa yang bahan Betul Kita makan kolak Itu kolak semua ada di satu tempat Bukan kita makan pisang di sana Baru pindah-pindah makan ubi di sana Baru pindah-pindah minum santan di sana Baru-baru tunggu ke sana Kompor di situ Kolak itu Semua jadi satu Bagi nama apa Kolak Tidak saling menghilangkan Satu dengan yang lain Dengan sebuah nama baru Kolak Itu beda dengan T Saudara tau T Pernama belum T T Terdiri dari Dari apa Air apa lagi Gula apa lagi Terus di punama Itu yang pun sombong Terdiri dari banyak-banyak Bagi punama hanya T Wih es bula Dia terlalu dominan sekali Hidup-hidup ikatan kasih memperkoko kita pun perbedaan Tuhan Yesus itu dalam semua Dan dalam segala sesuatu Saudara mari kita lihat sekarang Pak Pendeta Saya mengerti dan saya tahu benar Apa yang tadi Pak Pendeta omong Saya tahu Apa yang harus dimatikan Saya tahu Saya tahu betul Apa yang harus dibuang Saya tahu Saya tahu betul Apa yang harus dipakai Saya tahu semuanya Pak Pendeta Tapi sekarang Bagaimana cara untuk saya melakukannya Bagaimana cara saya melakukannya Karena saya juga berdoa Pak Pendeta Saya juga berjuang Pak Pendeta Tapi saya olah-olah Setiap kali saya melakukan ini Sulit segal Kenapa Persoalannya tadi saya bilang Kepasudara Kalau tidak ada roh kudus di dalam hidup Tidak bisa Semua orang bisa membuat sesuatu baik Tapi kebaikan yang diliasarkan pada pekerjaan roh kudus Sia-sia semuanya Semua orang bisa pergi ke kantor jam 7 juta Itu baik kok tidak Tapi motivasinya mungkin beda Yang datang karena pekerjaan roh kudus Motivasinya betul-betul Untuk sebuah tanggung jawab Dan memilihkan doa Allah Semua orang bisa beribadah Dan menengahkan kotba Betul Kelihatan baik Tetapi apa Kalau yang tidak dengan roh kudus di dalam dirinya Dia hanya sekedar penikmat biasa Dia hanya kelihatan di luar bagus Di dalam rusak Kita ibadah apa Kuburan Di luar pakai kerani Tulis imanuel Tau imanuel siapa Di dalam siapa Bangka Bagian luar kita Kita perhatikan dengan baik Bagian luar mentere Bagian dalam hancur Karyat Karyat Jangan luar Iya Di bagian dalam itu hari baru masih tulisan rumah Sekarang di Pumpe Tinggal rumah saja Karena kita hanya memperhatikan sesuatu di luar Di dalam tidak kita perhatikan Padahal saudara tahu Yang bikin penyakit itu bukan bagian luar Yang bikin penyakit itu bagian mana Jadi kalau saudara sakit sekarang untuk tiga hal ini Persoalannya dimana Setahu Masih umat atau puma Karena itu bagaimana mengoreksi diri kita di bagian dalam Dan paskan diri lu Biar roh itu masuk sekarang Saya kasih tau saudara Ini contoh lama Contoh yang terlalu lama Tapi saya suka pakai ini Saya kasih contoh begini Nando Anggap saja kita dua tidak kenal Anggap saja Satu saat saya dapatkan Nando belum mertelepon Setiapun dia Nando Jangan 12 malam sebentar lebih Saya ketemu saya di Jalan Lautari Depan rumah Jabatan Gubernur Mau? Tidak mau Nando ada ayam satu di rumah Kita dua tidak kenal Saya pergi Nando mau kata saya itu ayam? Tidak mau Saya lupa pertanyaan ayam Tolong jawab jujur Nando mau auto? Mau Terus saya kasih dia auto baru Satu cuma-cuma Pajeros Poh Harga gigi tujuan sejuta Setelah dia dapat auto Dan cuma-cuma Ada perubahan perilaku Dari dia ke saya Kutidak Ada Ada Kutidak Saya telpon jam 12 malam Datang Kutidak Saya pergi ke rumah Ada ayam satu Kutidak Saudara mengerti sekarang Perbuatan baik Yang digerakkan Oleh pemahaman yang benar Tentang kasih Kalau Kalau engkau Mengerti kasih kalunia Yesus yang berkorban Bagi kamu Kita ini tidak bisa berkorban Bagi diri sendiri Kita ini kalau istri mati Orang menangis Jujur menangis Kas mandi dikit Jujur mangi Kas pake-pakean Kita juga jahat Kas masuk di peti Hampir-hampir kita mau ikut Bawa di kuburan Kita ikut Tapi waktu kas masuk Di dalam kubur Kita ini mama masuk sendiri Yesus Yesus mati Ganti kita Kita yang memaki Siapa yang dihukum Kita yang tipu Siapa yang dihukum Siapa memahami Kasih kalunia itu Baru dia digerakkan Untuk mematikan Hal-hal yang perlu dimatikan Mempunyai hal-hal yang perlu dimuang Dan memakai hal-hal yang perlu dimakai Dimana dia berada Nama Tuhan dipermudyakan Anda tidak akan pernah bicara Kapan waktu itu datang Sekarang mau datang Sekarang waktunya Tidak ada masalah bagi kita Oh kas takut apa Mau datang kapan Bagi orang yang siap Tidak ada masalah Tentang waktu itu Sekarang tidak perlu Kas takut orang Tidak perlu Kas tahu dia tentang kebaikan Semua ketakutan lenyap Dulu jauh-jauh hari Ketika Yesus belum datang Kalimatnya dia begini Celahkanlah engkau Celahkanlah engkau Celahkanlah engkau Waktunya Yesus datang Mulai dari pemberitaan Mulai dari kelahiran Kematian Kembangkitan Kenaikan Ke surga Semua kata-kata Jangan takut Sekarang diganti Semua kata-kata Celahkanlah Diganti Jangan takut Jangan takut Tidak ada masalah Yang lebih besar Dari kasih Kristus Bagi kita Amin Saya minta sudah Membuka hati sekarang Untuk Kristus dan Rok Kudus Pekerjaan Alamat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa